Sebenarnya saya luruskan ya, dalam hal ini, klien kita Bang Lili Pak Karsa tidak pernah melarikan diri. Dari pihak JPU ini sudah tahu. Ini ada apa di sini, kita harus buka lagi. Kenapa perkara pilkara yang dikepkan dengan pilpres, sedangkan sudah selesai pilpres kemarin. Jadi kalau JPU tidak mengakui putusan pilpres 2019 itu sendiri, berarti JPU tidak mengakui pemerintahan Jokowi. Ketuk Paluh Hakim, Sri Suhari, di pengadilan negeri Tanggerang, Senin Siang, mengabulkan pemerintahan Jokowi. Ketika peninjauan kembali atau PK, ke Mahkamah Agung, Wili Pak Karsa. Wili, terdakwa kasus membagi-bagikan uang dalam pilkara kota Tangsel 2020. Difonis 36 bulan dan denda 200 juta rupiah, subsidi satu bulan penjara. Kuasa hukum terdakwa Andi Rizal dan Ria Kusmawati mengatakan alasan mengajukan PK karena ada nofum atau fakta-fakta baru yang dihadirkan dalam presidangan. Namun mereka membantah jika kliennya sempat melarikan diri saat ditangkap. Sebenarnya saya luruskan ya, dalam hal ini klien kita Bang Lili Pak Karsa tidak pernah melarikan diri. Kenapa? Satu, dalam prosesnya itu, Bang Lili Pak Karsa itu selalu kooperatif. Dibuktikan handphone-nya 24 jam itu selalu aktif. Kedua, tidak pernah ada surat pemanggilan dalam tahap kedua. Ya kan, sesuai hak itu, sesuai akun hukum acara, kita sebagai warga negara harus menghormati itu, menghargai itu kan. Bapak, ada di sini instansi pemanggilan, penaikan status seseorang warga negara itu harus ada prosedurnya, bisa sembarangan seperti itu. Makanya di sini menurut kami ini ada sebuah apa ya, ada indikasi grand design dan kejanggalan yang sangat mudikan pihak kita gitu kan, pihak daripada Bang Lili sendiri gitu kan. Terus, yang ketiga, dalam hal ini, ini adalah next specialist, ya kan, harinya terkait perkara pemilu kada. Itu kan bukan perkara teroris, narkoba, kok klien kami diperlakukan seperti itu, Bang Lili lepon seperti itu. Jadi makanya untuk kali ini kami lepon upaya peninjapan kembali, biar kita bingung keadilan. Melalui PK ini, dia berharap kasus yang dialami Lili menjadi jelas. Sementara itu, Lili sendiri sesaat meninggalkan ruangan persidangan, sempat mengingatkan soal hak dan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah tidur. Yang benar adalah benar, jangan sekali-kali mencampur adukan antara urusan yang hak dan yang batil. Perlu diingat, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir pada akhirnya dapat dikalahkan oleh kekuatan yang terorganisir. Pada demikian.